Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Just Info Pada video kali ini saya ingin membahas pengenalan Integrated Circuit atau IEC Integrated Circuit atau IEC atau dalam bahasa Indonesia disebut sirkuit terpadu adalah sebuah komponen elektronika aktif yang terdiri dari kumpulan ribuan atau bahkan jutaan resistor, transistor, dioda, dan juga kapasitor Semua elemen tersebut dirangkai menjadi satu dalam sebuah komponen elektronika Kemudian diintegrasikan dalam sebuah kemasan kecil Bentuk IEC juga bermacam-macam Mulai dari yang berkaki tiga hingga ratusan kaki Bahan utama yang membentuk IEC adalah bahan semikonduktor Silikon merupakan bahan semikonduktor yang paling sering digunakan dalam teknologi fabrikasi IEC Teknologi IEC diperkenalkan pada tahun 1958 oleh Jack Silby yang bekerja untuk teksas instrumen Setengah tahun kemudian, Robert Noyce berhasil melakukan fabrikasi IEC dengan sistem interkoneksi pada sebuah chip silikon Pada awalnya, peralatan elektronik menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama yang kemudian digantikan oleh transistor yang memiliki ukuran yang lebih kecil Tetapi untuk merangkai rangkaian elektronika yang rumit dan kompleks Memerukan komponen transistor dalam jumlah yang banyak Sehingga ukuran perangkat elektronika yang dihasilkannya pun berukuran besar dan kurang cocok untuk dibawa bepergian Atau portable Teknologi IEC memungkinkan peralatan elektronika dibuat lebih kecil, lebih ringan, dengan harga yang lebih terjangkau Konsumsi daya listrik sebuah IEC juga lebih rendah dibandingkan dengan transistor Oleh karena itu, IEC menjadi komponen utama pada hampir semua peralatan elektronika yang kita gunakan saat ini Dengan teknologi IEC, kita dapat menikmati peralatan elektronika portable seperti Handphone, laptop, MP3 player, tablet PC, konsol game portable, kamera digital, dan peralatan elektronika yang bentuknya kecil dan dapat dibawa bepergian kemana-mana Berikut adalah contoh gambar IEC Berikut adalah simbol IEC dalam rangkaian elektronika IEC memiliki kelebihan Yang pertama, memiliki ukuran yang lebih kecil dan bobot yang ringan Kedua, dapat diproduksi dalam jumlah banyak sehingga lebih murah Tiga, shoulder dan interkoneksi IEC dengan komponen internal sangat sedikit Empat, daya listrik lebih kecil dan hemat Lima, limu mudah diganti dan diperbaiki apabila ada kerusakan Enam, sesuai untuk sistem operasi dengan sinyal rendah Tujuh, dapat melakukan fungsi dan sistem kerja yang rumit IEC juga memiliki kekurangan Yang pertama, IEC hanya dapat dioperasikan pada sistem dengan tegangan rendah Kedua, IEC tidak bisa memicu atau menghasilkan daya tinggi Ketiga, IEC perlu ditangani dengan hati-hati karena sangat sensitif terhadap elektrostik di start Keempat, IEC tidak tahan terhadap suhu tinggi Inilah mengapa sangat dibutuhkan kipas atau hexing untuk menurunkan suhu di sekitar IEC Lima, tolerasi terhadap tegangan sangat sekil dan terbatas IEC memiliki beberapa fungsi Yang pertama, IEC linier Yang kedua, ada IEC digital Yang ketiga, ada Mix IEC Fungsi IEC linier atau analog Yang pertama, bagai penguat daya Yang kedua, penguat sinyal Yang ketiga, penguat operasional Yang keempat, penguat sinyal mikro Kelima, penguat RF dan IF Keenam, voltage comparator Tujuh, multiplier Delapan, penerima frekuensi radio Sembilan, regulator tegangan Sedangkan fungsi IEC digital Yang pertama, sebagai flip-flop Kedua, gerbang logika Tiga, timer Empat, counter Lima, multiplexer Enam, kalkulator Tujuh, sebagai memori Delapan, clock Sembilan, mikro-prosesor Sepuluh, mikro-controller Sedangkan Mix IEC adalah Jenis IEC yang terdiri dari Gabungan antara jenis IEC analog Dan IEC digital Fungsi utama dari Mix IEC ini Adalah untuk melakukan Konversi dari sinyal analog Menjadi sinyal digital Ataupun sebaliknya Mix IEC juga dimanfaatkan Untuk keperluan integrasi sinyal digital Dan juga fungsi RF atau radio frekuensi Generasi IC Yang pertama, ada Small Scale Integration atau SSE Yang kedua, ada Medium Scale Integration atau MSE Yang ketiga, ada Large Scale Integration atau LSE Yang keempat, Very Large Scale Integration atau VLSE Yang kelima, adalah UTA Large Scale Integration atau ULSE Yang pertama, kita bahas Small Scale Integration atau SSE Seperti namanya Small Scale Integration Merupakan jenis IEC dengan skala kecil Hal ini karena di dalamnya Hanya membuat beberapa transistor saja Yaitu Hanya dapat membuat sekitar 100 komponen saja Dalam satu chip Kedua, Medium Scale Integration atau MSE IC MSE memiliki jumlah transistor yang lebih banyak IC MSE bisa membuat rasusan transistor segaligus dalam kemasan IC Yang ketiga, adalah Large Scale Integration atau LSE LSE adalah mikroprosesor pertama yang berhasil dikembangkan IC ini digunakan untuk kalkulator sebagai alat elektronik pertamanya IC LSE ini juga dapat membuat lebih banyak transistor Yaitu dapat menampung sekitar 4.000 sampai 100.000 komponen elektronika sekaligus di dalamnya Yang keempat, Very Large Scale Integration atau VLSE VLSE merupakan IC dengan skala besar Yang mana di dalamnya dapat membuat komponen elektronika sebanyak 100.000 sampai dengan 1 juta Yang kelima, Ultra Large Scale Integration atau ULSE Ultra Large Scale Integration merupakan jenis baru yang berhasil dikiptakan IC jenis ini hadir dengan lebih ekonomis Hal ini karena adanya lebih dari swita transistor yang mendukung kinerja komponen elektronikanya Berikut adalah gambar generasi IC Dari SSI, MSI, LSE, VLSE, dan ULSE Klasifikasi IC berdasarkan paket Yang pertama, Single Inline Packet atau SDP Yang kedua, Dual Inline Packet atau DIP Yang ketiga, Small Outline Packet atau SOP Yang keempat, Quad Flat Packet atau KFP Dan kelima adalah Ball Grid Ice atau BGA Kita bahas yang pertama, yaitu Single Inline Packet atau SIP SIP merupakan paket IC yang didalam terdapat satu baris pin koneksi Itulah mengapa SIP ini juga sering disebut dengan Inline Pin Tunggal Yang kedua, Dual Inline Packet atau DIP DIP memiliki bentuk persegi panjang Umumnya akan memiliki dua deret pin paralel DIP biasanya akan ditempatkan pada bagian lubang pada papan sirkuit Atau bisa dimasukkan ke dalam soket Yang ketiga, Small Outline Packet Atau SOP SOP ini hampir sama dengan DIP Perbedaannya dari sisi bentuknya yang terlihat lebih ramping dan lebih tipis IC SOP biasanya dipasang pada sisi layar bagian bawah PCB Yang keempat, Quad Flat Packet atau KFP KFP merupakan gabungan dari pin Quad Flat Packet dan juga Low Quad Flat Packet KFP memiliki pin pada keempat sisinya dengan bentuk membentang seperti saya Pin yang terdapat pada IC KFP umumnya berjumlah 32 sampai dengan 304 Dari ukuran terbilang sangat kecil Yang kelima, Ball Grid Ice BGA BGA memiliki bentuk lingkaran BGA biasanya dipasang secara permanen pada perangkat elektronik Contohnya penggunaannya adalah diterakam pada komponen mikroprosesor Berikut adalah gambar IC untuk STP, DIP, SOP, DFP, dan BGA Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika Anda nilai video ini bermanfaat Silakan klik, subscribe, like, dan share Agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya Terima kasih